Ini lain daripada biasanya karena dia menggunakan yang namanya Carolina Ripper, salah satu cabai terpedas di dunia yang kita pakai juga di Super Ames. Oh, ini powder. Wow, 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 wow. Makan, guys. Wangi-wangi Carolina Ripper tuh gue udah hafal banget. Ada wangi-wangi besi. Wangi. Gak disarankan ya. Waduh, waduh, waduh. Halo. 4K perahu mematikan pakai Carolina Ripper. Kalau lahan-lahan mematikan, aku kayak tiba-tiba diginiin. Perus banget, guys. Wah, wah. Udah, tolong. Tolong susuk. Kalau ini, 4K perahu paling perus di dunia, bang. Bangka putih. Bangka putih. Oke, guys. Di Bangkok Food Date kali ini, gue sama Bella namanya mau tempat yang jual nasi gila pakai Carolina Ripper. Yes. Carolina Ripper. Cabai terpedas di dunia. Dan tempat ini tuh resmi jadi tempat yang jual 4K perahu terpedas di dunia. Nah, gilanya lagi, ini warung jualannya di sebelah tempat jual gak? Ya. Nah, yang kita datangin kali ini tuh namanya Gapau Tapae. Di sini mereka jual nasi gila khas Bangkok alias Pat Kaprao. Yang bikin mereka unik, selain mereka jual Pat Kaprao terpedas di dunia, mereka juga jual Pat Kaprao dengan daging paling mahal di dunia. Yes, mereka jual sapi pure bread wagyu A5 asal Jepang. Nah, makin penasaran kan? Yaudah, kita tanya-tanya yang punya dan langsung pesen aja. Oke, guys. Jadi sekarang kita lagi ada di pinggirin jalan Sukum Fit. Nah, di daerah sini tuh kan jalannya kecil-kecil dan macet. Nah, di sini ada salah satu tempat Pat Kaprao yang spesial, guys. Ini lain daripada biasanya karena dia menggunakan juga yang namanya Carolina Ripper. Salah satu cabai terpedas di dunia yang kita pakai juga di Super Ames. Nah, nama tempatnya ini adalah Gapau Tapae. Gitu ya? Gapau! Ah, halo. Nah, di sini tuh kita pesen beberapa menu, guys. Kita pesen Pat Kaprao yang original, terus Pat Kaprao yang pakai Wagyu Saikoro, terus Pat Kaprao yang pakai Carolina Ripper, dan yang terakhir kita pesen Wagyu A5. Oh, kamu punya perang kering? Ya. Boleh kita lihat? Wow. Ini perangkat. Oh, kamu punya perang kering? Oh, kamu punya perang kering? Oh, kamu punya perang kering? Ini perangkat. Ini perangkat 1.000 dolar. Damn. Wuh, ini guys, harta karun yang ada di kulkas khusus. Kulkas ini tuh khusus untuk menyimpan daging-daging perang kering. Jadi suhu dan kelembapannya itu bisa diatur dan sangat terjaga. Makin penasaran kan? Yaudah, kita tanya-tanya yang punya dan langsung pesen aja. Wow. Hampir 3. Ini hampir seperti... Seperti kering. Kamu membeli karun kering? Carolina Reaper? Tidak tahu, harusnya saya? Ya. Ya. Kau tahu, cukup menarik, kami ada restoran di rumah. Dan kami juga menyerang Carolina Reaper di makanan kami. Oh, benar? Jadi ini benar-benar kering. Ini di Indonesia. Oh, Indonesia? Ya, kami menggabungkan dengan makanan tradisional. Dan kamu menggabungkan dengan makanan tradisional juga. Jadi yang bagus. Jadi guys, dia juga jualan Carolina Reaper di sini. Jadi bagus banget. Kita coba kali ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Oke guys, sekarang makanan sudah datang. Dan sudah ada 3 bagian di depan gue. Nah, ini yang bat kaprao yang biasa guys. Normal. Ya kan? Pakai duck egg atau telur bebek. Crispy banget di luarnya. Ini mantap. Nah, ini tipikalnya beda dengan yang kamu makan, Ots. Ini tipikal yang lebih kering. Gak sosi. Kamu lihat kan? Lebih dry. Dia masaknya agak lama. Terus ini guys, yang Carolina Reaper. Carolina Reaper-nya ternyata dia pakai bubuk ya guys. Jadi bener-bener masaknya sama. Cuman nanti di coating sama bubuk nih. Udah di coating nih. Cuman gak begitu kelihatan ya? Gak tengok kelihatan. Cuman rasanya gak tau. Rasanya mantap pasti. Nah, ini guys. Pak kaprao pakai dry age. Lihat tuh. Masih medium. Dalamnya tuh. Tapi gak pakai nasi ya gitu. Tapi gak pakai nasi. Mantap guys. Taruh. Lihat guys. Runny egg yolk. Pat kaprao original. Sama yang pakai dry age. Oke guys, kita pecahin ya. Are you ready? Satu, dua, tiga. Mantap guys. Gingilir banget bos. Mantap gak tuh? Oke guys, lihat. Kita bakalan makan pat kaprao nya ya. Kita campur pakai telur guys. Wuh, lihat. Saus telur. Saus telur pakai daging sapi. Wow, wow, wow. Makan guys. Wow. Cuman ya. Gak, mantap. Nah, kita cobain si dry age guys. Makan. Enak gak dry age? Enak, cuman. Lebih empuk wagyu ya. Karena ini kan gak wagyu. Guys, ya dagingnya wagyu. Cuman dia dry age. Dia lebih ngasih ke flavor atau ke aroma. Lihat. Makan. Daging dari situ pas digelit meletus. Ini kalau daging cincang. Gleget. Nah dimasak lama, jadi ada bagian-bagian yang crispy-crispinya. Mantep. Kalau daging dari purga guys. Gue gak mau soto ya. Enggak akan gue habisin semua. Ini gue campur di sini aja ya. Iya. Biar gak kotor ini. Ini guys. Kalau daging dari purga. Ini guys. Yang jarang nonton film pasti gak ngerti. Nah, kasian deh lu. Yang familiar itu. Guys, gak disarankan ya. Ini kayak wangi-wangi. Kalau ini nari perut gue udah hafal banget. Gak rekomendasi guys. Kalau ini 4k perahu paling pedas di dunia. Bangsat. Emang sepedas ya itu? Pilih, kamu cobain. Bubuk-bubuk ngehe. Dan kalau ini tuh. Kayak gini di mulut gue. Ih, ada mie goreng. Eh, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Keep calm, Ancas. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Bangke mulai kerasa. Wah. Ini masih sensasi kalau ini yang pertama guys. Masih di lidah. Gue bangsat. Nah, gitu. Ini kalian tahu. Kalau ini reaper, delay 1-2 menit. Sekarang sensasinya lagi di lidah banget. Alalala. Alalala. Alalala, alalala. Alalilong. Alalala. 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 ada anak kecil di double cabin gue lagi masuk ke dimensi Karolina pak sebentar ya pak ini saya bacain gejalanya biasanya itu bakal keringat dingin saya mulai ya udah mulai turun guys ya kan udah gak marah-marah lagi kalau nanya gak rekomendasi ya untuk konten oke lah cuman di luar konten kacau ini kalian kalau pernah makan kalau one chip challenge pake bumbuk kayak begini guys wih nobueno nobueno papi oke kalian gantian biar kalian cobain kamu cobain kalau ini reaper makan satu senok aja kalau kepedesan gak usah oke bila bumbuk saja let's go jadi dia tuh mirip-mirip ini tau gak jadi dia tuh mirip-mirip ini tau gak wajionya gila sih iya soalnya wajionya belajar ilmu di Banten terus ngakuat gila deh kacau banget i remember kita pernah makan kayak gini di waki cuma dagingnya only gak pake nasi enak banget sih cuma terlalu dikit menurut aku wah telurnya nih mantep banget ya tadi aku nyobain dikit bismillahirrahmanirrahim mari kita coba patah trauma matikan pake Carolina Ripper pahit ya bos ya kan familiar kan ini guys harus dicampur pake daging wajion dry age ini kayak pedas yang kurahan-lahan mematikan aku kayak tiba-tiba diginiin wuuuup gitu Allahumma maaf 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 kesandung lebih enak yang pertama tuh yang medium itu bisa di ini en bisa dinikmatin kalau yang disini pahit anjir nasinya harus banyak selamat menikmati selamat menikmati oke guys itu dia review kita di Gapau Tapae ini mantap recommended kalian pencinta pedas pasti suka karena ini ada Carolina Ripper nya cuman hati-hati kalian kalau yang belum pernah makan Carolina Ripper pasti akan masuk ke dimensinya Carolina gitu dan kita udah hafal banget nih gua mbak Bella kalau Carolina tuh ada wangi-wangi iron ada wangi-wangi besinya cuman overall super recommended ini ini style itu agak-agak beda dari yang Bella makan dia lebih dry yang Bella agak basah kalian kalau penasaran datangin dua-duanya dua-duanya mantap thank you udah ngeikutin sampai jumpa di lain hari mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati